Baik, sekali lagi mohon kita bersama saling memaksimalkan kesempatan untuk berdiskusi. Jadi saya tahu kesibukan pasti ada saja dan bagi ibu dan bapak yang mungkin ketika mendaftar S2 ini sudah bekerja mungkin itu pasti juga akan punya kesibukan juga gitu ya yang bersamaan. Tapi marilah kita bersama bisa mengatur waktu dan karena ibu dan bapak dengan sadar sudah mendaftar S2 gitu ya. Tidak ada yang memaksa. Jadi mari kita bisa saling mengatur waktu untuk memaksimumkan waktu untuk diskusi gitu. Baik, nah saya hari ini akan memperlihatkan apa namanya Google Scholar ya. Google Scholar, sebentar. Google Scholar. Saya buka dulu satu, saya taruh sini. Ya ini. Nah, siapa di antara ibu dan bapak yang belum punya akun Google Scholar? Yang sudah punya aja lah. Kalau saya tanya yang belum punya. Eh, sorry. Yang belum punya siapa? Betul, yang belum punya siapa? Halo? Belum. Apakah ibu dan bapak semuanya sudah punya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Nah. Bagi yang sudah, bagus. Bagi yang belum, mohon segera membuat. Walaupun ibu dan bapak bukan, apa ya, profesinya sekarang ini bukan dosen. Tapi kan tidak menutup kemungkinannya di masa mendatang jadi peneliti atau dosennya. Atau ketika ibu dan bapak profesinya sekarang adalah peneliti. Konsultan itu kan peneliti. Bagi ibu dan bapak yang konsultan sekarang. Maka Anda itu peneliti. Dan Anda sangat, sangat perlu punya profil yang menyimpan portfolio dari riset-riset atau kegiatan-kegiatan konsultansi Anda semua kan begitu. Jadi tidak ada yang dirugikan sebenarnya. Nah, saya bicara ini, mempromosikan ini, bukan karena saya orang Google atau orang yang sangat mengagumkan profil Google Sekolarnya. Tidak sama sekali. Saya melihat profil ini, ya biasa saja. Hanya saja memang kalau Anda dosen, itu banyak data yang diambil dari profil Google Sekolar. Nah, itu masalahnya. Itu saja. Jadi, dosen itu dibikin supaya tergantung dengan pihak ketiga. Nah, salah satunya adalah Google Sekolar. Dengan adanya berbagai data yang bisa diambil dari situ dan seterusnya. Maka, kami menjadi tergantung. Nah, jadi, tapi overall sebenarnya, secara umum, ibu dan bapak kalau punya profil ini, sebenarnya sangat membantu, satu, tadi untuk mempromosikan diri sendiri, gitu ya. Tanpa bilang, ini loh saya, gitu ya. Enggak, tapi dibuktikan dengan karya. Karya itu apa saja yang bisa masuk ke sini. Yang sudah pasti adalah artikel di jurnal, yang terbit di jurnal, apapun. Yang kedua, dokumen-dokumen yang di-upload atau diunggah di tempat-tempat yang disukai oleh Google Sekolar. Itu nanti yang lain lagi, gitu ya. Akan saya jelaskan, tapi tidak sekarang. Nah, ini adalah profil saya. Nah, dulu ketika saya mendaftar ini, lama, sudah lama ya, mungkin awal 2000-an mungkin, atau akhir 90-an. Untuk mendaftar ini, satu, syaratnya hanya punya email Gmail, email Google, ya, atau Gmail. Bisa daftar, dan langsung bisa muncul profil ini. Nah, sekarang, sudah lama juga ini ketentuan ini diberlakukan sebenarnya. Kalau sekarang, ibu dan bapak harus punya email kantor, atau email kampus, di sini. Verified email at FVTB, ITB, ACD. Jadi, ibu dan bapak harus meng-entry email kampus student itu. Ya, itu masukkan ketika create. Ibu dan bapak itu tinggal masuk ke Google Sekolar, begitu ya. Kemudian di sini, my profile. Kalau belum punya, ya, ini. Ya, create. Jadi, karena Gmail saya itu ada beberapa, yang ada akun Google Sekolahnya itu yang pertama, yaitu yang ini. Nah, ini adalah akun Gmail yang kesekian. Nah, di sini caranya akan terlihat. Jadi, tinggal klik my profile. Kalau belum punya, maka akan muncul isian ini, ya. Tinggal diisi saja nama, afiliasinya. Kalau afiliasinya bukan kampus, bisa dimasukkan di sini. Ketika berubah pun, bisa juga dirubah. Nah, ini email untuk verifikasi. Nah, itu email kampus. Email students-nya itu dimasukkan. Area of interest. Area research ibu dan bapak, ya, ketika masih S2 ini sekarang, ya. Kemudian homepage. Jadi, website kalau ada. Masukkan ke sini. Bisa profil Facebook, bisa juga dimasukkan ke sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang, Google, ketika ibu dan bapak sudah membuat akun Google Sekolah, maka Google Sekolah itu secara otomatis akan mencari dokumen-dokumen yang ada nama ibu dan bapak. Otomatis itu dicari. Kemudian masuk otomatis ke dalam profil ini. Tapi karena yang seperti ini, ibu dan bapak bisa lihat ya. Saya tahun 2021, ini sudah ada beberapa. 2020 dan seterusnya. Nah, record saya, rekaman saya pertama kali menulis yang ada di Google Sekolah itu datanya di tahun. Kalau yang datanya lengkap sampai ke tahun, ya, paling tua 2002. Tapi di sini, ada banyak sebenarnya yang di sini. Ya, mungkin kurang lebih ya tahun akhir, tahun 2000-an, 98 sampai 2000 itu saya sudah mulai nulis. Ya, nah, namun karena yang mencari tulisan ibu dan bapak itu adalah mesin, dia akan cari berdasarkan nama ibu dan bapak. Karena yang mencari mesin, maka mungkin salah. Nah, ibu dan bapak bisa mengedit. Ini bisa di-edit, ini bisa disunting. Ini tuh bisa disunting. Di cara menyuntingnya itu, disini. Configure article updates. Jadi bisa otomatis nambah artikel itu, bisa manual juga. Ya kan? Nah, bisa juga ibu dan bapak melakukan konfigurasi. Jadi kalau misalnya ibu dan bapak tidak ingin otomatis, mungkin karena namanya pasaran, jadi mesin itu seringnya salah memasukkan nama orang lain. Kalau namanya pasaran. Kalau namanya unik, kemungkinan salah itu kecil. Walaupun masih ada kemungkinan salah. Jadi disini, bisa di-klik don't automatically update. Nah, kalau ini yang di-klik, maka ibu dan bapak secara periodik harus ngecek ini di akun Google Scholar-nya. Nanti akan muncul ini. Nah, ini misalnya ya, saya buka. Ini adalah hasil pencariannya. Ini. Nah, kalau hasil evaluasi ibu dan bapak, oke, ini nama saya memang. Maka saya add to profile. Tapi kalau nama Irawan tadi bukan nama saya, maka saya tidak memasukkan. Don't add. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita bisa punya jejaring. Jadi siapa saja yang menulis bareng kita, itu namanya akan muncul juga disini. Nah, disini kita bisa buktikan jejaring ibu dan bapak itu seluas apa. Nah, ini bisa add. Nah, kalau merasa pernah menulis dengan seorang ini, maka add plus ya, di-klik kemudian conteng. Nah, nanti nama orang itu akan muncul disini. Kalau tidak, tidak merasa pernah menulis dengan orang itu ya, jangan dimasukkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, nah. Yang menarik adalah disini kita bisa tahu berapa orang yang sudah menyitir. Atau dokumen ini sudah disitir berapa kali. Itu ada disini, Pak. Yang angka ini. Cited by. Ini one article, two articles. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita sort berdasarkan cited. Kalau ini kan disort, disortasi diurutkan berdasarkan tahun terbit. Maka yang paling mudah 2021. Kalau kita klik yang cited by, maka akan diurutkan berdasarkan jumlah citasi yang banyak. Yang paling banyak. Nah, yang paling banyak itu adalah ini, 181. walaupun saya nggak terlalu fanatik ya dengan situasi. Tapi, ya beginilah cara kita menilai diri kita relatif terhadap orang lain. Walaupun saya tidak pernah pakai juga sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi, Anda bisa nyoba. manfaat yang kedua. Nah, ini sebenarnya yang lebih menarik. Adalah, Anda bisa saya tunjukkan email saya ya. Nah, contoh ini. Anda akan bisa dapat email seperti ini secara periodik seminggu sekali. Coba, kalau saya tanya. ini email apa ini? Mas Herdi. Email ini kira-kira isinya apa? Menurut Anda? Apa kira-kira? Halo? Email mengenai yang sudah mencintasi mungkin, Pak. Yang layarnya terlalu kecil ya, Pak. Oke. Bukan. Bukan itu. Hampir, tapi bukan. Mas Hartoyo ada? Iya, Pak. Ya, kira-kira email ini berisi apa, Mas? Ini ada list ini nih. Ini kan, ini apa kira-kira? Judul apa ini? Satu, dua, tiga, empat. Judul apa? Judul dari tulisan yang pernah saya tiga, Pak. Siti Sait. Ya, bukan. Bukan itu. Jadi, ini adalah judul artikel. Betul kalau itu. Ini ada judul artikel ya. Satu, dua, tiga, empat. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sepuluh? Sepuluh artikel. Tapi bukan yang menyitir ke artikel saya. Bukan. Tapi adalah artikel yang memenuhi kata kunci ini. Jadi, ibu dan bapak bisa membuat alert. Semacam alarm. Ketika ada artikel yang terbit sesuai dengan kata kunci yang ibu dan bapak inginkan. Maka, setiap minggu, ibu dan bapak bisa nerima email yang seperti ini. Nah, kata kuncinya apa? River and groundwater interaction. Ini saya sangat tertarik dengan ini. Jadi, ibu dan bapak bisa melihat ini. Misalnya, saya klik ya. Oh, ternyata ada nih si Wilson ini baru menerbitkan artikel yang meneliti hubungan air tanah dengan air danau dengan remote sensing misalnya. Jadi, ini bisa saya klik. Oh, bukan enak kan? Gitu. Terus nanti Anda bisa Kok hilang? Nah, Anda bisa lihat di sini highlights-nya. Oh, dia pakai multitracer. Ya kan? Untuk meneliti hubungan air tanah dengan air tanah. Kemudian, oh, dia menggunakan image satelit itu untuk mengetahui zona air yang dingin. Oh, dia pakai radon nih. Map radon. Radon itu unsur kimia. Oh, daerahnya ternyata di Irlandia. Sebelum membaca artikel lengkapnya. Mas Andi, membantu enggak ini kira-kira? Iya, Pak. Membantu. Sudah tahu ini sebetulnya? Iya, Pak. Sebelumnya yang skolar alert ini bagi saya baru ya, Pak. Karena sebelumnya kan belum pernah daftar juga di skolar alert. Ego skolisi juga. Jadi, untuk fitur-fitur di dalamnya juga. Seperti pencarian mingguan. Seperti kata kunci yang spesifik. Jadi, saya baru tahu di Bapak. Dan ini memang membantu. Seperti literatur-literatur yang kita mau cari, yang baru khususnya, bisa didapat setiap minggunya. Jadi, kita diam saja duduk. Artikel yang sesuai dengan minat kita muncul. Jadi, memang jarang sekali ini diberitahu, gitu ya, ke mahasiswa oleh dosen. Karena saya mengajar di metode riset, maka buat saya wajib, gitu ya, untuk memberikan info hal-hal yang seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan ketika Anda sudah membuat profil, makanya harus segera ini bikin profil. Maka Anda bisa set up alert. Set up alertnya itu begini caranya. Ini email profilnya. Klik alerts. Ini ada garis tiga. Klik alerts. Alerts. Nah, tinggal di sini saja. Create alerts. Misalnya, saya ingin tahu kata kuncinya adalah Anthropogenic Contamination. Nah, misalnya begitu. Maka tinggal di create alert. Selesai. Jadi, dalam hitungan hari, peringatan yang pertama akan masuk ke dalam email kita. Nanti akan bergilir terus setiap seminggu sekali. Gitu. Bisa dicoba? Bisa, Pak. Ya, coba ya. Dicoba ya. Baik, Pak. Mas Danang, minat risetnya apa? Sampai kemarin waktu tugas UTS di daerah penetap, di lineasi daerah resapan, Pak. Tinggal. Recharge. Recharge. Delineasi. Sudah. Lakukan ini. Create alert. Selesai. Gitu. Ya, sesimpel itu. Nah, jadi tolong hal-hal seperti ini juga di, itu di, apa namanya, diperhatikan. Misalnya ini, alertnya sudah ada nih, seperti ini. Saya mau menghapus, tinggal di cancel saja. Cancel, cancel alert. Ya, gitu. Jadi nanti di email kita, itu akan muncul email seperti ini. Nah, kalau Anda dalam waktu dua bulan saja menerima email-email seperti ini secara rutin, maka di dalam, apa namanya, pemikiran kita, itu akan terpola. Terpola, karena kita sering lihat judulnya. Gitu, ya. Gak usah lihat isinya dulu, ya. Lihat judulnya saja. Oh, kalau seperti ini, maka analisis interaksi ini bisa pakai metode remote sensing, misalnya. Kemudian, oh, ternyata bisa pakai, apa, kalau ini mungkin geokimia, misalnya, begitu ya. Ini, misalnya, oh, ini ternyata bisa dihubungkan dengan climate change, misalnya, gitu. Ya, jadi yang seperti itu. Misalnya lagi, misalnya, ini, misalnya. Nih, diklik ya. Nitrate source identification in groundwater of multiple land use area by combining isotope and multivariate analysis. Nah, ini kan judulnya panjang. Metodenya itu sudah ada di judul sejak awal. Nah, di sini Anda tinggal, gini ya, kalau saya itu ya, lihat artikel ya. Pertama itu lihat judul. Setelah lihat judul, coba lihat ininya, isinya. Nah, kalau muncul seperti ini, berarti Anda itu harus klik akses lewat Bandung Institut Teknologi. Nah, ini ketikan email student Anda. Ya, kalau sekarang sudah tidak perlu pakai software namanya VPN, diinstal di komputer, tidak perlu. Langsung saja masukkan email student Anda. Mau yang email teams juga boleh. Jadi, tidak harus yang students, evitb.apa, tidak perlu. Bisa juga pakai yang office. Nah, setelah itu, kemudian sign in. Bisa. Oke. Ini biasanya nanti dia akan mengirimkan. Mengirim di email, Pak. Ya. Pemberitahuan di email. Di email Anda akan. Sebenarnya, ini kalau di itu. Zoom meeting. Mungkin di junk email. Wah, ini kok nggak keluar ini. Sebenarnya. Atau sejak awal Anda coba. Sejak awal Anda coba sign in dulu. Akses through. Through ITB. Masukkan email. Sign in with a different account. Kenapa nggak mau ini ya? Giliran mau didemokan sistemnya. Nah, coba. Sekarang kita pakai. Sebentar ya. Ini copy link. Saya buka di sini. Di browser yang lain juga. Oke. Akses through ini. Oke. 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 Bisa. Mungkin ada cage-nya yang harus dihapus. Nah, saya biasanya lihat gambar. Setelah lihat itu, saya lihat gambar. Lihat gambar gitu. Ini gambarnya saya lihat. Oh, begini. Jadi, untuk membangkitkan minat ya. Itu biasanya saya pakai gambar. Bisa petanya dilihat. Terus, grafik-grafik seperti ini. Yang seperti ini bisa kita tiru. Gitu, Pak. Jadi, visualisasi itu bisa kita tiru. Oh, dia mengklasifikasikan ini. Ini ada kotak-kotaknya urban area. Ini agricultural dan seterusnya. Gitu. Nah, baru kemudian lihat. Abstract. Habis itu lihat abstract. Oke. Jadi, disini pakai apa sih? Dia nitrat. Ya kan? Dia pakai nitrat. Kemudian, ini ada isotop. Ya kan? Ini isotopnya. Kemudian. Nah, dia ini. Jadi, daerahnya itu ada di basin ini. Ya. Ini basin. Ya kan? Ini ada basinnya. Tapi, di cekungan itu dia melakukan diversifikasi. Ada pembedanya apa? Ini. Jadi, lokasi sampelnya itu has different line use type. Tuh. Ya kan? Tuh. Jadi, dia ambil sampel di daerah yang industrinya tekstil, industrinya metal, yang ini. Atau industri, apa namanya, makanan, dan seterusnya. Kemudian, dia juga mengambil di area yang urban sama pertanian, ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian apa lagi yang dia lakukan? Oke. Dia menggunakan analisis ini. Ya kan? Dia menggunakan analisis multivariate statistical analysis. Oke. Kemudian, multivariate analysisnya pakai apa? Principal component analysis. Gitu misalnya. Ya kan? Oke. Dia pakai ini. Kemudian, apa lagi nih? Oh, dia bikin. Nah, tujuannya apa? Nah, ini agak aneh nih. Tujuannya itu ada di bagian bawah dari abstraknya. Ini menurut saya agak aneh. Nah, jadi. Present study aims to highlight the use of environmental isotope combined with multivariate analysis. In locating sources of contamination. Jadi, dia menggunakan, apa namanya, nitrate tadi dengan multivariate analysis untuk mendeteksi sumber dari kontaminasi. Gitu, ya. Nah, jadi disini kita bisa nulis. Nah, kalau fasilitas seperti ini, itu saya menginstall aplikasi ini, Pak. Ini di Chrome juga ada ini. Get liner. Ini liner nih. Lihat yang tombol yang ada di sini. Sebelah kanan, ujung, ada tulisan liner. Dan, Pak, bisa install plug-innya. Kalau di Chrome ada, di Firefox ada. Ini Opera ini. Ini browser Opera. Browser lama ini. Ada juga. Jadi, disini saya bisa tulis. Tujuan dari penelitian. Gitu. Kombinasi, isotope, nitrat, dan multivariate analysis. Nah, gitu. Jadi, nanti ketika di giniin. Oh, ada. Gitu, ya. Nah, ini adalah lokasi. Tulis lokasi. Gitu, ya. Gitu. Nah, disini. Lokasi dipilih dengan tata guna lahan beragam. Nah, gitu. Disini kalau muncul segini kasih aja tag water contamination. Gitu. Ya. Oke. Nah. Kemudian. Lihat isinya. Ya, lihat isinya. Biasanya saya melihat langsung ke... Gambar saya biasanya langsung ke gambar. Oh, ini loh. Daerahnya tuh disini. Ya kan. Di Yunani ini mestinya ya. Central Greece tuh. Ya kan. You've reached the limit. Oke. Ini karena masih gratisan. Jadi, ini di Yunani. Gitu, ya. Kemudian. Oke. Daerahnya itu ada 417 industri. Jadi, daerah industri banyak. Dan seterusnya. Nah, kemudian. Metode. Metode. Jadi, metodenya dipelajari. Kalau bisa ditiru. Makanya cari paper yang metodenya jelas. Ya, sampai ini. Lumayan ini. Coba ibu dan bapak perhatikan ya. Di sini tuh sampai dijelaskan. Botolnya tuh. Botol sampelnya tuh dari bahan apa? Polyethylene. Ya kan. Kemudian di filter pakai kertas filter yang ukurannya 0. 0,45 mikro meter. Ya kan. Kemudian di. Taruh di botol polyethylene. Ukuran 100 mili. Yang sebelumnya sudah dibilas dengan asam. Ya. Dengan cairan pengasam. Gitu. Jadi, dibilas. Dikasih. Dikocok-kocok. Terus dibuang. Nah, baru kemudian air sampelnya tuh diisikan ke situ. Nah, ini. Lumayan detail nih. Cukup detail. Samplingnya. Ya kan. Nah, kemudian. Kemudian. Nah, ini. Nitrat concentration. Konsentrasi nitratnya. Di mana? Di tesnya di mana? Nah. Pakai alat apa? Nah, ini Pak. Di tes di mana? Pakai alat apa? Nah, bagi kita yang penting alatnya. Pakai alat apa? Kita cari lab mana yang punya alat ini. Gitu ya. Supaya kita bisa berharap hasilnya sama atau mirip. Kemudian isotopnya. Kalau tadi nitratnya, kalau ini isotopnya. Ya kan. Di mana? Ternyata di lokasi yang berbeda. Ya, di Belgia. Lihat nih. Isotopnya di Belgia. Masuk akal. Karena alat-alat pengukur isotop itu biasanya mahal. Dan Yunani ternyata. Universitas of Athena ini. Belum punya alat itu. Maka dia kerjasama dengan Universitas Kent. Gitu ya. Di Belgia. Kemudian. Oke, dia menjelaskan prosedurnya. Kemudian. Nah. Ternyata nggak cuma itu. Dia rupanya juga. Ini pak. Menganalisis bakteri. Ya. Organik. Jadi kontaminannya itu. Bukan hanya kontaminan nitrat. Tapi juga organik. Nah, di sini dia menjelaskan bagaimana bakteri itu dikembangbiakan. Supaya nggak mati. Jadi ketika sampelnya itu diambil. Di dalamnya ada bakteri. Nah, bakterinya itu harus dipelihara. Supaya tidak mati. Gitu ya. Kemudian diukur. Dan seterusnya. Ini cukup. Ini sangat jelas menurut saya. Kemudian. Software untuk melakukan statistical analysis-nya apa? Tidak dijelaskan. Ini hanya pakai metode ini. Sudah ada di abstract. Software-nya. Bentar. Nggak. Oh, ini. Nah, software-nya pakai SPSS. Ya kan? Nah, kemudian analisis yang kedua. Dengan model isotope mixing. Biasin misalnya. Kemudian dia jelaskan metodenya bagaimana. Terus siapa saja yang sudah pernah pakai. Yaitu orang-orang ini. Nah, kita harus mengklik juga membaca ini. Jadi Anda ketika mencari artikel itu. Nggak usah mikir harus banyak. Nggak. Anda bisa mulai dengan satu. Yaitu artikel ini. Kemudian Anda kembangkan. Berawal dari satu. Kemudian ke artikel Moore & Simmons. Ke artikel Jackson. Ke artikel Parnell. Begitu. Nanti lama-lama akan berkembang kan? Berawal dari satu bisa jadi 30 nanti. Coba kita lihat ini. Referensinya berapa? Coba hitung sendiri nanti ya. Ini saya taruh di sini. Di chat. Nanti hitungnya apa namanya? Terima kasih ini catatannya. Nanti PDF-nya juga saya akan download. Saya taruh di Teams. Untuk membantu. Wah, ini banyak ini. 20 pasti ada ini. Referensinya. Nah, kita naik lagi ya tadi. Nah, kemudian. Results and discussion. Nah, di sini dia cerita. Hydrochemical data. Datanya seperti apa. Terus. Mana datanya yang ditaruh di sini? Nah, ini kan bagus Pak. Datanya ditaruh full, complete. Nah, cuma ada masalah sedikit. Eh, ada masalah penting. Apa ini? Masalahnya ada di mana ini? Mas Muhammad, angkat tangannya. Ya Pak, tadi sebenarnya saya pengen bertanya sih Pak. Sebelum ini malah Pak. Ya, apa-apa. Masih di, yang di alert tadi Pak. Apakah bisa kita spesifikan area misalnya? Atau misalnya negara? Atau bisa spesifikan bahasa? Bagaimana Pak? Bisa. Maksudnya Google Alerts tadi. Ya Pak, yang di scholar tadi Pak. Ya bisa. Tinggalnya tambahin aja. Anthropogenic contamination. Misalnya Indonesia. Atau pakai bahasa Indonesia. Kontaminasi. Anthropogenic. Pakai ejaan Indonesia. Pasti akan keluarnya bahasa Indonesia. Oh, jadi kalau misalnya kita input pakai bahasa Indonesia. Semua resultnya akan bahasa Indonesia Pak ya? Bisa. Bisa begitu. Oke. Coba aja. Nah, mumpung Anda ngacung tadi. Saya tanya lagi sekarang. Kalau Anda melihat data ini. Kurangnya apa? Mungkin karena ini tidak disediakan file Excel-nya kali Pak ya? Nah, belum ke sana. Coba lihat dulu. Tabel ini kurangnya apa? Ini ya. Ini tanpa ada file Excel sebenarnya kalau HTML. Kita coba aja. Kita copy. Kemudian di Google Drive. Kita paste. Bagus. Ya kan? Jadi, data yang ini di copy paste itu tidak lari-lari. Karena dia HTML. Jadi, sebenarnya tanpa Excel pun bisa. Nah, ini kenapa error? Karena format ininya. Ini. Ini kan format angka. Ada plus dan lain-lain. Google Sheet-nya bingung. Kasih aja ini. Tanda kutipan. Jadi, itu membuat angka ini itu diubah menjadi text. Tuh. Bisa kan? Caranya. Itu caranya. Jadi, ini tidak perlu file Excel-nya juga sebenarnya. Tidak ada masalah ini. Tapi, apa masalahnya di sini yang paling besar? Mungkin lokasi, Pak. Ya, apanya berarti? Tidak ada lokasi sampelnya, Pak. Koordinat, Pak. Ya, koordinat. Tidak ada koordinatnya. Mungkin di bagian lain. Tapi di sini tidak ada. Tidak ada. Coba kita lihat. Table 2. Table 2 yang mana ini? Sama saja. Ini cuma ada sampelnya. Ya kan? Nah, koordinatnya di mana? Belum ketahuan ini. Nah, coba kita sekarang ke bawah. Ke bawah. Barangkali ada petunjuk. Nah, ini conclusion-nya. Acknowledge. Tidak ada juga. Jadi, kalau saya, ini bagus tapi tidak cukup bagus. Walaupun dia terbit di jurnal yang top. Lihat, jurnal top-nya itu ini, Pak. Science of Total Environment. Dalam tanda kutip ini jurnal top. Tapi toh tidak mengharuskan penelitinya menyertakan data lengkap. Saya tidak tahu kenapa disembunyikan. Oke. Nah, kemudian dari sini. Ini datanya yang lain. Tabel yang lain lagi. Ini pun kalau misalnya kita copy. Masukkan ke sini. Tapi, bisa. Ya kan? Jadi, HTML itu lumayan. Bukan PDF. Selama bukan PDF menurut saya. Nah, kemudian disini ada principle component analysis. Anda tinggal googling, Pak. Ini gimana sih caranya? Kalau pakai SPSS, gitu kan? Kemudian, Anda lihat ini. Peta-peta ini. Anda tiru saja. Tinggal Anda tiru saja ini. Oh, bikin petanya seperti ini. Coba sekarang saya tanya. Adakah di antara Ibu dan Bapak yang belum kepikiran cara membuat peta seperti ini? Mas Dovan, coba. Untuk cara membuat peta seperti ini, Pak. Ya. Ini dari data sampling ya, Pak. Kalau menurut saya, Pak. Ya, ya. Terus pakai apa? Data sampling ini pakai pembobotan ya, Pak. Scoring begitu, Pak. Ya. Tapi, maksud saya begini. Tidak perlu terlalu detail ke arah sana. Tapi, cara membuat petanya ini loh. Anda tahu nggak pakai apa? Pakai software gitu maksudnya, Pak? Kayak RGIS. Ya, software apa? RGIS atau QGIS gitu, Pak. Iya. Sudah. Itu. Artinya kan Anda bisa bikin ini juga. Ya, kan? Iya, Pak. Iya. Selama ada value-nya, ada angkanya, kemudian Anda bisa bikin zones atau contour, maka sebenarnya bisa bikin ini. Ya, kan? Nah, kemudian di sini, Di sini, sebentar. Faktor 1. Oke, ini di, ini di, apa namanya, layer-nya ya. Apa istilahnya? Ya, layer-nya. Layer factor 1. Ini soil. Terus fertilizer ini pupuk gitu ya. Ini komponen pupuk, komponen soil, komponen, apa, septic. Ya, maksudnya septic tank misalnya. Ya, jadi per layer itu di, di print gitu. Ya kan? Di, apa, di jajarkan. Sekarang, ini, nah, ini contour dari kandungan isotop nitrat. Contour dari kandungan isotop nitrat juga ya. Kemudian, ini adalah plot antara isotop nitrat yang 18 dengan isotop yang 15. Kemudian, di kasih zona sih, ini area tata guna lahan apa, ini tata guna lahan apa, ini tata guna lahan apa, begitu. Nah, kemudian di sini, apa, di, klasifikasikan berdasarkan apa ini, Mas Yaman? Oke, Pak Edy? Kurang jelas, eh, kurang jelas? Kurang jelas, Pak. Nah, ini, ini di, berdasarkan apa? Apa itu ya? Kalau ada tulisan Neogen, Plistocene, Tenquartener itu apa? Oh, umur ya? Ya, umur apa? Umur, umur batuan, Pak. Umur batuan. Ya, jadi sampel, berapa nilainya, diplot, terus dikasih warna, ini batuan ini, ini batuan ini, gitu. Simple kan? Ya. Simple. nggak rumit, ini tuh tidak rumit, dan bisa dicontoh. Terus ini ada, oh, ini adalah, box plot. Nah, Bapak, Ibu, tinggal googling aja, how to make box plot with Excel, misalnya, atau how to make box plot with, apa, misalnya, SPSS, misalnya. Nah, terus nanti keluar ini kan? Nah, nanti bisa dibandingkan, oh, ternyata ini lebih tinggi, ini yang paling tinggi, ini yang paling rendah. Untuk urusan yang lain, ini yang paling tinggi, ini yang paling rendah. Kemudian dilihat, konsisten tidak? Ya kan? Nah, kalau konsisten, oke. Misalnya, ini nitrat, apa namanya, sampling side A1 dengan A17, dibandingkan. kayaknya mirip ini, gitu ya. Tapi kok, kalau yang ini beda, antara 14 dengan A4. Ya, yang ini tinggi. Ya kan? Dan seterusnya. Kenapa itu tinggi? Gitu, Pak. Ya, selesai. Sederhana tidak? Mas Delvianus, iya, Pak. Bagaimana? Anda bisa mencerna nggak tadi, Pak? Coba, risetnya itu tentang apa? Risetnya tadi, jadi, jadi, tentang, kalau saya, dapatnya di akhir aja, Pak. Oke, siapa yang nonton dari awal? Mas Taufik? Iya, Pak. Tentang, tanya riset tadi. Tadi tentang isotop nitrogen, di berbagai, land use. Oke, di berbagai land use, terus? Sudah gitu di, apa, dibandingkan tadi, pakai, yang, pertama, ada siar, metode sama, tadi metodologi satu lagi, apa ya? coba lihat di catatan, ada nggak yang nyatet? Kebetulan tidak ada, gitu. Itu loh, Mas, kenapa penting nyatet itu. Jadi, kan, tadi sudah saya kasih, highlights, ya kan? Kuning, kuning, kuning gitu. Jadi, kebayang nggak, ketika Anda, misalnya, ikut webinar, terus yang ditanya, link absensi, sama materi, gitu. Jadi, webinarnya nggak ada, nggak ada bekasnya ya. Sorry, ini saya agak, melenceng sedikit ya. Jadi, di Indonesia ini, pertanyaan yang paling sering, disampaikan dalam webinar adalah, satu, mana link absen? Dua, materinya akan dibagikan tidak? Oke, link absen. Daripada, repot-repot nunggu link absen, tinggal di-capture screen aja, kasih lingkaran, ini saya, selesai kan? Jadi, kalau mau lapor, tinggal ini, ya kan? Terus, misalnya, daripada nunggu materi dibagikan, kalau memang niat, capture screen saja juga, lagi slide satu, capture screen, nanti tungguin lagi, slide kedua, capture screen, gitu-gitu. Terus, sambil, sambil mendengar, mulai, Pak, nulis ya, apa sih yang ditonjolkan dari situ? Tulis gitu. Dan itu tidak bisa, kalau tidak dilatih, Mas Taufik. Tidak bisa. Walaupun kita sudah lulus S1, tetap, tidak bisa, kalau tidak dilatih, gitu. Itu kenapa saya sangat, mendorong Anda semua, untuk nyatet, gitu. Ya, tanpa harus, saya kasih tugas, tolong diresumekan. Saya sudah paling, tidak mau aja, bikin tugas begitu. Tidak mau saya. Ya, kenapa? Ya, jadi administratif nanti, gitu. Ya, resume kan, jadi kayak anak SMA lagi, gitu kan, atau anak S1 lagi, gitu. Jadi, saya lebih baik, ya nyatet aja di sini, apa sih yang mau dilakukan, gitu. Ya, kecuali, ya ada gangguan sinyal, atau apa, itu lain masalah. Tapi, pada intinya, selama tidak ada gangguan, harus dilakukan, itu yang namanya nyatet, itu. Tolong, tolong itu, dipegang, gitu ya, oleh ibu dan bapak sekalian. Jadi, riset ini, sekali lagi, dilakukan di, Yunani. Ya kan? Yunani. Kemudian, apa yang diukur? Nitrat. Nah, nitratnya juga ada dua. Ya, nitrat, elemennya, senyawannya. Yang kedua, adalah nitrat, isotopnya. Ya, nah, isotopnya juga ada dua lagi, yang, yang bilangan atomnya 15, dengan yang bilangan atomnya 18. Ya, nah, untuk diketahui, saya baru sekarang juga, lihat artikel ini ya, jadi saya tidak, mempersiapkan diri juga, sebenarnya. Gitu ya, kenapa? Karena saya, full konsentrasi, gitu. Dan saya sudah terlatih, melihat, gitu. Jadi, ibu dan bapak, disini juga harus terlatih, membaca artikel. Karena kalau tidak, saya yakin nanti, tesisnya itu, dalam tanda kutip ya, ya kosong. Ya, anda lulus, tesisnya ada, lulus S2, tapi kosong, gitu. Ya, jangan sampai terjadi. Jadi, harus membekas, gitu loh. Anda melakukan apapun, harus membekas, Anda membaca apapun, harus ada bekasnya, gitu. Nah, sekarang, itu datanya. Datanya diambil di mana? Di satu basin, atau cekungan. Ya, nama cekungannya, tidak perlu ingat, tapi ada di dalam satu cekungan. Terus, apakah pengambilan sampelnya itu sistematis? Jawabnya adalah iya. Pengambilan datanya, sistematis. Ya, coba, link siapa di antara ibu dan bapak, yang link itu sudah dibuka? Link pdf-nya sudah dibuka? Ada nggak yang sudah membuka link pdf itu? Sudah. Belum? Sudah. Nah, bisa sekalian dibuka juga, gitu loh Pak. Jadi, apa namanya? Ya, aktif gitu, tanpa harus disuruh. gitu ya. Coba, Anda buka linknya, supaya melihat gambar lebih jelas. Nah, sekarang, mengambil sampelnya sistematis atau tidak? Jawabnya adalah iya. Bagaimana caranya? Dia ambil sampel, dari daerah, yang tata guna lahannya berbeda. Jadi, Anda bisa bayangkan, saya punya besin cikapundung, saya akan cari mana daerah yang tadi ada daerah industri-nya, ada daerah pemukiman, ada daerah pertanian, dan ada menur-menur itu ini, apa? Pada rumput yang dipakai untuk, apa namanya? Memelihara ternak. Ya, peternakan, boleh juga itu. Ya, saya akan cari daerah itu, saya ambil sampelnya. Kemudian, sistematika yang kedua adalah, mengambil sampelnya berdasarkan jenis litologi. Tadi yang Pak Edi jawab, ada yang umurnya ini, umurnya itu, umurnya ini, umurnya itu. Ambil sampelnya. Ya kan? Nah, sekarang, data sudah terkumpul. Apa yang dilakukan? Dia lakukan analisis. Dua, satu, statistical analysis, multivariate analysis, principle component analysis, namanya, pakai software apa? SPSS. Ini gitu ya. Anda googling, PCA itu apa ya? Googling. Terus, how to do PCA using SPSS? Googling lagi. Nah, yang kedua, dia memodelkan, apa namanya, korelasi, dengan yang tadi, yang tadi Mas, siapa tadi? Mas Taufik atau siapa bilang, siar tadinya, itu metode Bayesian. Apa itu? Saya juga masih perlu jelas. nanti googling, kan begitu. Ya kan? Nah, ujung-ujungnya apa? Dia ingin menandai, zona-zonanya. Gitu ya. Dengan harapan, dia bisa tandai, sumber kontaminannya. Kan begitu? Sederhana. Pertanyaan saya sekarang, ke Mas, Bu Adrianita. Bisa ditiru nggak ini? Bisa, Pak. Bisa. Walaupun tidak semuanya. Walaupun tidak semuanya, misalnya. Apa yang tidak bisa semuanya? Contoh, isotope. Nih, isotope. Ya, belum tentu. Ya kan? Ya, harus, apa namanya, googling. Siapa sih lab yang bisa? Pak Irwan Iskandar mungkin bisa, nah ini, harus di-upgrade. Mungkin labnya Pak Irwan Iskandar bisa, kalau nggak ada, ya sudah. Gitu kan? Nah, kemudian, metode ini, bisa dilakukan. Ya kan? Nitratnya juga bisa dites. Ya kan? Asal bukan isotopnya, ya. Nitratnya bisa dites. Ya, untuk bisa lebih, untuk nambah kerumitan, yang dites bukan hanya nitrat, tapi major element, yang jumlahnya tujuh. Bisa ini dilakukan. Ditiru persis sama ini. Bisa. Sekarang kalau saya tanya, dari ibu dan bapak yang hadir di sini, mana yang kira-kira, apa namanya, tema risetnya, itu mirip-mirip dengan ini? ada? Nggak ada yang jawab, berarti nggak ada. Pertanyaan berikutnya. Adakah di antara ibu dan bapak, yang memikirkan, mungkin akan milih riset seperti ini, atau nyontek, atau mengadaptasi riset seperti ini? Ada nggak? Nggak ada juga? Nah, sekarang. Karena nggak ada, saya tanya. Bu Riana? Monitor? Hadir, Pak. Kenapa ibu tidak berpikir mau meniru riset ini? Mungkin karena saya belum pernah belajar isotop, kayaknya ya, Pak. Ini baru pertama tahu ada isotop yang 18, 15. Makanya itu tadi saya sempat agak bingung. Ya, harus dibaca. Harus dibaca. Tapi pertanyaannya kan begini, kan tidak perlu isotopnya yang diambil. Bisa. Secara bakteri kan ya, Pak. Boleh ya, Pak. Bisa. Mau major elemennya pun bisa. CA, NA, MG. Sengnya. Apalagi. K, talium ya. Ya. 7 parameter itu diambil. Tapi dengan cara yang seperti ini. Iya, Pak. Benar, Pak. Bisa secara kualitas. Bisa, kan? Tapi overall sebenarnya apa? Kalau ibu dan bapak perhatikan judul-judul riset yang tadi. Mana tadi ya? Judul-judul riset yang ini. Ada nggak di benak ibu dan bapak berpikir mungkin kalau baru lihat ini sekali wah ini kayaknya canggih. Ini kayaknya canggih gitu ya. Coba ini ibu coba buat profil Google Scholar kemudian bikin alert seperti ini. Sesuai bidang ilmu masing-masing. Atau minat riset masing-masing. Yakin saya dua bulan saja ibu dan bapak membaca email seperti ini pada bulan ketiga pasti berpikir ternyata gitu-gitu aja ya. Gitu. Pasti. Coba aja. Ya. Gitu ya. Sekarang aja. Wah ini kayaknya keren ini. Multivariate analysis. Nah nanti minggu depan ada lagi. Gitu. Saya kasih saya buktikan ya. Oke. Ini kan yang minggu ini. Coba yang minggu sebelumnya. Ini. Ya kan? Ini minggu sebelumnya. Oke. Ini. Misalnya rainfall runoff modeling. Oke. Ini kan mirip-mirip sama yang tadi. Climate. Apa namanya? Climate change tadi. Itu. Kemudian apa lagi? Misalnya. Oke. Ini isotop kan? Using radon isotop. Ya. Mau radon mau apapun isotop kan? Ya. Kan minggu lalu udah dibaca. Isotop juga kan? Gitu. Kemudian. Oke. Oksigen 18. Minggu lalu juga oksigen 18 ada. Yang tadi kita buka ada oksigen 18. Ya kan? apalagi. Atau kita klik ya. Misalnya kita klik yang. Misalnya yang gini. Artikel yang gini. Kita klik. Pak Erwin. Ya. Sorry Pak itu. Belum di share screen kayaknya Pak. Tidak ngomong dari tadi. Sebentar. Sebentar. Sebentar ya. Oke. Kalau gitu saya ulang. Nah ini. Ini email yang minggu sebelumnya. Ya. Coba kita lihat ya. Spasial variation. Spasial variation. Coba kita. Coba kalau misalnya mas nanda. Monitor. Ya. Gimana Pak Erwin? Nah. Sekarang kalau Anda lihat judul spatial variation. Kira-kira Anda bisa nebak isinya apa kira-kira? Ya. Berhubungan dengan variasi spatial. Ya. Apa. Ada apanya? Ada koordinat. Ada. Koordinat. Ada apa? Ada apa? Koordinat. Ada. Apa? Data yang ngacu pada koordinat. Pasti ada petak. Ya kan? Karena ini spasial. Ya kan? Nah. Tadi dilihat gambar yang seperti ini. Gambar-gambar yang seperti ini tadi lihat. Sebentar ya. Saya scroll. Ini sekedar untuk mengingatkan saja. Nah. Gambar-gambar seperti ini. Sekarang kita buktikan. Kalau ini saya klik. Paper seperti apa yang akan muncul. Betul nggak? Oke. Kalau kayak gini-gini ini anomali memang. Linknya. Broken link gitu. Itu biasa. Yang lain. Misalnya. Yang ini tadi ya. Indo-Banglades ini. Oke. Ini papernya. Oke. Ini bukan paper. Tapi lebih kepada ini bukan paper. Tapi repository. Ini mungkin laporan ini Pak. Report. Ini report. Oke. Yang begini di skip dulu. Di skip. Karena bisa saja memang tertangkap oleh Google Scholar. Yang lain misalnya. Ini. Ini misalnya. Nah. Ini kan. Oke. Kita lihat ya. Sepintas saja lihat. Oke. Ada peta. Ada data juga. Di sini. Di sini datanya ada apa. Ini. Apa namanya ini. Danau. Kemudian ini. Areal. Apa. Daerah tangkapannya. Dan seterusnya. Ini ada banyak yang dia ukur. Kemudian. Ada grafik-grafik yang seperti ini. Bukannya tadi juga kita lihat. Membandingkan antara apa. Dengan apa. Gitu ya. Kemudian. Kalau kita lihat di sini. Ini itu. Ada titik yang lingkaran. Ada yang segitiga. Artinya kan. Bisa saja ini. Bisa macam-macam. Yang segitiga apa. Yang lingkaran apa. Ya kan. Bisa dilihat di sini. Oke. Ini semua data. Ya kan. Ini saya. Saya copy. Saya taruh di chat. Kemudian. Ada grafik-grafik seperti ini. Ini time series. Di yang tadi tidak ada. Yang tadi tidak ada time series. Ini time series. Ya kan. Time series itu artinya dari tahun tertentu sampai tahun kesekian. Ya. Ya. Kemudian. Ada skema seperti ini. Di yang tadi tidak ada. Jadi di sini itu semacam model konseptual. Ya. Jadi kalau Anda misalnya punya danau. Toba. Danau Maninjau. Ya. Kemudian Anda coba menggambarkan. Siklus airnya seperti apa. Gitu ya. Keseimbangan airnya. Ini. Konseptual model. Ya kan. Oke. Nah. Jadi di antara paper yang satu. Dengan paper yang kedua. Ada bedanya ternyata apa. Paper kedua ada time series. Paper ke satu. Hanya spasial. Yang ini. Ada temporal. Ada waktunya. Gitu kan ya. Nah. Oke. Jadi di kepala kita nih. Sudah ada nih variasi. Oh. Ternyata bisa ya. Yang gitu-gitu diukur. Gitu kan ya. Nah. Sekarang. Yang radon. Yang sama-sama isotop. Tadi isotop. Ini isotop lagi. Coba. Oke. Ini. Springer Nature. Group Springer Nature. Coba kita lihat ya. Sekali lagi. Tuh. Ini kan dust ini. Estuary. Ini danau. Sorry. Ini danau. Terus. Ini sampelnya. Titik-titik ini adalah sampelnya. Iya kan. Oke. Kemudian. Eh bukan estuary. Sorry. Ini itu anu pak. Muara sungai ini. Estuary. Iya kan. Ini kan teluk ini. Ini teluk. Ini laut. Ini teluk. Ini sungai-sungai yang keluar disitu. Kalau danau itu anu pak. Lakustrin. Ini metodenya. Iya kan. Kemudian kita lihat visualisasinya. Kontur lagi. Kontur. Ya. Jadi ibu dan bapak. Asal ada uangnya sebenarnya ya. Ini bisa dilakukan. Kita tes apapun yang ada di sini. Bikin konturnya. Ya kan. Pakai apa? Tadi sudah di. Ada yang menyebutkan. Pakai ArcGIS. Pakai QGIS. Begitu ya. Dan seterusnya. Nih. Ada grafik seperti ini. Ini kan box plot seperti yang tadi. Kemudian ini kontur tapi vertikal. Kalau yang ini kan kontur tapi horizontal. Ya kan. Ini vertikal. Linknya saya copy juga. Ini open access kebetulan saya paste. Silahkan di klik. Nah grafik-grafiknya begitu-begitu saja sebenarnya. Ya. Sebentar. Gitu ya. Nah jadi. Ini sebagai satu contoh saja ya. Mas Halif. Mas Nanda. Mas Danang. Baru dua paper ini. Tiga mungkin. Mulailah ada pola gitu. Oh. Ternyata data itu. Bikin peta. Bikin kontur. Konturnya bisa garis biasa. Atau kontur warna. Bisa juga konturnya itu. Vertikal. Penampang. Kemudian. Bisa spasial saja. Diukur hanya sekali. Bisa spasial. Plus temporal. Diukur lebih dari. Satu kali. Dua kali. Tiga kali. Dan seterusnya. Kemudian si kontur tadi bisa dibandingkan. Pengukuran pertama. Kedua. Ketiga. Dan seterusnya. Saya bukakan email yang ketiga. Ini saya. Back lagi. Email yang ketiga itu. Sebentar. Nah ini. Ini yang alertnya sama ya. Saya buka. Nah. Nah disini. Coba. Itu. Ini ya. Paper yang ke. Ini ya. Isotope lagi kan. Isotope lagi. Kemudian. Disini. Ini. Komparasi. Misalnya. Data. Soil moisture. Ya kan. Data. Kelembapan tanah. Bandingkan dengan komponen yang lain. Jadi. Pelajaran yang berikutnya adalah. Kita harus punya komparasi. Ya kan. Komparasi. Kemudian. Ini. Nutrien dynamic. Ini nitrat juga ini. Ini nitrat juga mestinya. Coba kita klik ya. Mudah-mudahan. Langsung open access. Jadi tidak perlu. Ini tidak open access. Nah disini. Nah ini juga ini. Ini TN itu nitrat. TP itu fosfat. Dugaan saya. Ya kan. Dari mana saya tahu. Karena saya bisa cepat lihat ke bawah. Fosforus nih. P. Fosfat kan. Yang N. Kemungkinan besar nitrat. Gitu ya. Jadi disini dia. Melakukan. Dia mengevaluasi tujuannya. Ketel itu ternak. Apakah peternakan itu menghasilkan peningkatan signifikan dari konsentrasi nitrat dan fosfat di daerah wetlands. Daerah wetlands itu rawat gitu ya. Dan seterusnya. Mirip-mirip kan. Ya. Jadi. Ibu dan bapak ya. Coba alert ini. Dibikin. Sesuai kata kunci yang diinginkan. Tunggu. Dua bulan aja. Saya kasih. Saya kasih waktu dua bulan aja. Ibu dan bapak akan. Sudah bisa membuat pola. Satu polanya. Adalah. Metodenya. Oh metodenya begini-begini saja sebenarnya. Muter-muter saja begitu. Ya kan. Yang bervariasi tadi. Spasial atau temporal. Kemudian analisis statistiknya. Bervariasi. Bisa hanya. Linear regression saja. Bikin garis. Atau. Multivariable. Ya. Tadi ada principle component dan lain-lain. Terus. Metode itu bisa saja mengukur. Hanya mengukur di mana. Mengukur sampel. Di lapangan. Saja. Atau mengukur sampel di lapangan. Plus kombinasi dengan apa. Satelit misalnya. Ya kan. Terus mengukurnya juga. Bagaimana membedakannya. Sistematikanya bagaimana. Pasti nanti akan timbul pola. Oh. Kita bedakan aja tata guna lahannya. Gitu ya. Terus. Dicek. Wah. Belum ada nih peta-tata guna lahan. Bagaimana caranya. Nah. Pakai remote sensing. Pakai Google Earth Engine misalnya. Ya. Yang gratis. Kemudian dilakukan klasifikasi otomatis. Nanti akan ketahuan. Oh. Ini masih hutan. Ini sudah pemukiman. Yang ini apa. Yang apa. Nah setelah itu baru sampling ke lokasi. Gitu. Ya. Setelah itu. Tahap analisis. Yang sudah pasti ada apa. Komparasi. Pasti ada. Bagaimana kondisi di lahan yang begini. Lahannya begini. Bandingkan. Kenapa dia tinggi. Kenapa yang ini lebih rendah. Kenapa komponen yang lain ini rendah. Yang lain komponennya tinggi. Sebaliknya di sini. Yang lain tinggi. Yang ini rendah. Kenapa. Gitu. Ya. Jadi akan muter-muter begitu saja. Sebenarnya. Jadi. Buat saya agak aneh. Ketika sampai semester satu lewat. Mahasiswa itu ya. Ibu dan bapak itu. Masih gak. Saya mau melakukan apa ya. Gak kepikir saya. Kok bisa. Karena yang dicontoh itu banyak. Gitu. Setiap minggu. Anda punya 10 paper. Yang siap untuk dicontoh. Gitu. Bahasa langsungnya itu dicontek. Ditiru. Gitu. Tapi toh Anda masih ada saja yang. Wah masih bingung Pak. Gitu. Jadi. Bingung itu ternyata apa. Ya karena kurang baca. Gitu. Ya. Kenapa kurang baca. Ya karena gak tahu caranya. Gitu ya. Nah kemudian. Apa yang harus dibaca. Gak tahu juga caranya. Padahal Anda bisa membaca. Dapat bahan dengan cara yang aktif. Googling. Atau cara pasif aja seperti ini. Ya tidur-tiduran aja. Tapi setiap minggu muncul satu artikel. Kemudian dibuka-buka. Satu. Diklik. Oke. Mulai coret-coret. Oke. Paper 1. Itu di daerah Bay of Bengal. Ini pasti di India. Gitu ya. Orang ini ingin tahu. Groundwater Discharge. Pakai metode apa. Pakai ini. Pakai ini. Pakai ini. Pakai ini. Terus dibikin apa. Grafik ini. Udah. Nih satu catatan ya. Taruh. Ambil kertas satu lagi. Modeling Surface Water and Groundwater Interaction. Di daerah Agliculture. Oke. Bikin lagi. Ya. Satu lembar. Gitu terus Pak. Dua bulan. Ibu dan Bapak pasti punya pola. Gitu kurang lebih. Ada pertanyaan? Silahkan ada pertanyaan? Pak yang saya lihat tadi itu. Itu untuk artikel yang baru terbit aja. Atau dia mengirimkan berdasarkan kata kunci itu bisa jadi yang udah lama juga di. Bisa yang sudah lama. Bisa. Tapi selama apa sih? Justru dengan ada variasi yang ditemukan. Dan bukan hanya yang baru. Maka akan lebih yakin Anda. Ternyata dari tahun sekian sampai ke sekian nih. Mirip-mirip aja semuanya gitu. Yang berbeda hanya lokasinya. Satu di Cina. Satu di India. Satu di Afrika. Satu di Indonesia. Satu di Malaysia. Gitu aja. Nah karena lokasi berbeda. Iklim berbeda. Responnya berbeda. Walaupun metodenya sama. Gitu loh. Oke. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Yang lain. Yang lain silahkan. Silahkan. Masa gak ada yang berpendapat. Gak usah bertanya 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 berpendapat. Oke, ada yang bertanya lewat chat mungkin? Ayo Ibu dan Bapak, mulai dipancing ini bertanya. Oke, selamat menikmati. Oke, selamat menikmati. Sudah tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri saja. Jadi tolong Ibu dan Bapak, sekali lagi saya dorong Ibu dan Bapak untuk membaca. Saya dorong untuk membaca, tapi membaca saja tidak cukup, karena bisa lupa. Jadi Ibu dan Bapak, saya dorong juga untuk mencatat. Berat, ya pasti. Males itu yang harus dilawan. Saya bisa bicara seperti ini, karena saya sudah melakukan hal yang sama setiap hari. Memang males awalnya, sampai akhirnya malesnya itu sudah tidak saya pikirin lagi, Pak. Lama-kelamaan, badan saya terbiasa. Seperti orang bangun pagi. Badan saya jadi terbiasa. Setiap ada sesuatu hal yang menarik minat saya, saya tidak akan berhenti hanya dengan menonton. Saya akan selalu lanjutkan dengan mencatat. Pakai alat apapun, pakai media apapun. Harapan saya hanya satu, Pak. Kalaupun catatan saya ini tidak bermanfaat segera di hari yang sama, insya Allah suatu saat itu akan bermanfaat. Contoh, yang saya sampaikan hari ini, itu adalah berasal dari ingatan saya atas catatan yang saya buat 10 tahun yang lalu. Misal, jadi apapun yang ibu dan bapak catat, itu belum tentu bermanfaat di waktu yang singkat, yang segera. Bisa juga nanti. Jadi, kurang lebih seperti itu. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi. Maka kita bisa akhiri. Dan tolong ibu dan bapak, itu apa namanya, membuat profil Google Scholar. Manfaatnya satu, untuk bisa membuat profil kita ya. Jadi kita sudah pernah apa saja dan seterusnya. Apa namanya, dan ini, apa namanya, yang berikutnya adalah untuk menghimpun pengetahuan yang lalu, yang sudah dipublikasikan. Itu harapannya bisa, apa namanya, bisa mendorong kita untuk, ya itu tadi, terus menyarikan, menghimpun pengetahuan, kemudian menyarikan untuk jadi ide riset. Yang ketiga, yang saya sampaikan di sini adalah, bahwa riset itu pada dasarnya, idenya, berputar-putar di hal yang sama. Atau yang mirip, itu saja. Yang membedakan adalah lokasi, tujuannya, kemudian sistematika mengambil datanya, kemudian komparasi antar metode, itu saja yang membedakan. Yang lain bisa saja mirip. Yang mana itu, saya, apa namanya, yang mana itu, kemungkinan akan ibu dan bapak dapatkan, ya, kesan tadi, setelah membaca hasil dari Google Alerts ini dua bulannya. Dua bulan itu kan artinya empat, delapan minggu, ya, dan setiap minggu terima sepuluh artikel. Ya, setiap minggu ketemu sepuluh, sebulan dikali empat, empat puluh, dikalikan dua bulan, delapan puluh, cukup. Cukup itu. Lapan puluh artikel untuk referensi, untuk ide awal, itu sangat cukup. Cukup untuk itu. Ya, tapi jangan lupa untuk disarikan, ya, dicatat, dan dihubungkan dengan konteks riset kita, minat kita, dan seterusnya. Supaya tidak hanya sekedar mencatat. Demikian ibu dan bapak. Mudah-mudahan ini, apa namanya, bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah dari saya. Saya kadang-kadang terlalu langsung bicaranya. Tapi tidak lain agar ibu dan bapak di sini bisa memaksimalkan diskusi dan mencerna apa yang saya sampaikan. Demikian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sip. Sampai-sampai. Kita coba, ya. Dan disampaikan ininya, apa, testimoninya di chat. Enggak, enggak. Sini, Pak. Sip, saya live, ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, 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 Pak.